Selamat malam pemirsa penendang sesajen di Dusun Sumber Sari, Kecamatan Pronol, Jiwo, Lumajang, Jawa Timur di lokasi erupsi Gunung Semeru viral di media sosial karena dianggap sudah mencidrai ragam budaya, adat istiadat serta keyakinan umat beragama. Bahkan saat ini tersangka sudah ditetapkan seperti itu atas nama Havana Firdaus dan kabarnya dari kuasa hukum langsung lantang menolak karena menganggap penetapan tersangka HF ini merupakan hal yang prematur. Dan kalau kita lihat sebenarnya di lain sisi juga banyak masyarakat yang kemudian setuju dengan proses hukum yang begitu cepat dilaksanakan oleh Polda Jawa Timur dan juga kalau kita lihat di sisi lain ada juga mengapa kemudian kita tidak bertabayun saja diselesaikan secara baik-baik dibina di sana. Pertanyaan besarnya adalah saat ini sudah diproses oleh hukum oleh pihak polisian Polda Jawa Timur akankah berlanjut ataukah seharusnya memang tidak diproses secara hukum dan diselesaikan secara baik-baik. Kita akan nanti jawab pertanyaan tersebut bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kami akan memperkenalkan narasumber dari sisi kanan. Kami hadirkan langsung ini dari Lumajang, Jawa Timur. Bapak Bupati Lumajang, Bapak Tori Kulhak. Assalamualaikum Bapak Bupati. Assalamualaikum, terima kasih waktunya Pak Bupati. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam Bapak. Kemudian kami juga menghadirkan Wakil Ketua Umum PBNU, Bapak Nusron Wahid yang akrab di Sapa, Gus Nusron. Assalamualaikum, Gus Nusron. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga Sapa juga ada Pak Anwar Abbas, waketum MU ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai. Selamat malam, pemangatnya harus pagi. Terima kasih. Selamat malam juga Pak Novel Babukwin, wasekjen PA 2212. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita Sapa juga melalui sambungan Zoom, sudah hadir bersama kami, sudah terhubung ada Muhammad Habib Al-Qutbi, ini pengacara dari tersangka Hak Fadda Fidawus. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, malam Pak. Baik, kami ingin tahu Bapak Habib Al-Qutbi mengenai proses pemeriksaan yang saat ini sudah ditapkan sebagai tersangka klien Anda. Karena kami melihat, Anda melihat bahwa proses hukum yang dijalani oleh Havana Firdaus ini prematur sejak awal. Seperti apa tanggapannya? Ya, berkaitan dengan pengetapan tersangka oleh Polda Jatim, yakni Polda Jatim, bahwa tidak ada panggilan sama sekali. Seperti itu. Seperti layaknya orang yang disangkakan melakukan perbuatan tidak pidana. Seperti itu. Sudah jelas dalam KUHAB, mengatakan di Pasal 227, itu minima tiga hari sebelumnya, untuk diperiksa harus dilayangkan surat. Seperti itu. Ini tidak ada. Padahal, pada utusan Polda Jatim untuk datang ke rumah Orsang Kua, Havana Firdaus ini, kenapa tidak dititipkan surat saja di situ? Seperti itu. Pasti akan datanglah. Tidak mungkin tidak akan datang kalau sudah ada surat panggilan, atau melarikan diri. Seperti itu. Dan kita juga sudah ada, kami sudah janjian dengan diri itu Polda Jatim juga, untuk membawa HF ke Polda Jatim. Dan Pak Dir menyatakan bahwa kalau bisa HF dibawa setelah badai acara saja ya. Seperti itu. Siap Pak Dir. Tapi nyatanya malamnya, HF, HF ke Polda Jatim sudah ditangkap 10.30 di Polda Jatim. Seperti itu. Nah, inilah. Kenapa proses hukumnya, ya ini hukum acaranya tidak dijalankan. Seperti itu. Jangan-jangan. Yang lainnya juga begitu. Kekhawatirannya apa, Pak? Kekhawatirannya apa terkait dengan janggalnya kasus tersebut? Ya, kan kita punya hukum acara, Mbak. Hukum acara pidana, kan seperti itu. Jalankan pasal 227 itu, kalau sudah ada panggilan, pasti orang akan datang. Seperti itu. Kayaknya seperti contoh, mohon maaf, nih. Kedilangan saya dipanggil, datang. Seperti itu. Ini harta Tuan Nafidon sudah ada panggilan cuma sekali. Dan saya sudah bersetemen bahwa saya akan membawa Ahad Panakir Daun ke Poldal Jawa Timur juga. Tapi nyatanya besoknya sudah tersangka seperti itu. Belum diperiksa, sudah setelah tersangka. Belum diperiksa, Mbak. Baik, Pak Habib. Kami ingin tahu, ini proses hukum yang ditangani pihak kepolisian ini atas laporan dari siapa? Apakah Anda sudah mengetahunya? Dari kelompok mana? Ya. Kalau dari laporan kemarin ketika diperiksa, ketika saya dampini, yaitu saya tanya kepada penyidik bahwa laporan dari LB Hansor Lumajang. Seperti itu. Oke. Kalau Anda melihat dari segi pasal yang disangkakan, 156 dan 158 KUHP, Anda menilai bagaimana? Sebenarnya disini kalau dari pasalnya 156, kalau dari Kolda mengatakan 156, 158. Tapi, nyatanya pada saat pemeriksaan beda lagi yang diberikan hak ahad panik perdawas terhadap pasal yang diberikan ketika pemeriksaan. Ada pasal 45A, ayat 2, contoh pasal 28, ayat 2, undang-undang RI, nomor 19 tahun 2016. Seperti itu sama pasal 156 dan 156A. Bukan 158. Tidak ada 158. 156. A sama 156. Bukan. Baik. Kemudian, Pak Al-Hudbi, ini juga keterangan yang sudah menyebar bahwa Hafana Firdaus ini melakukan aksinya spontanitas dan ada keyakinan tersendiri sehingga sesajen ditendang, kemudian direkam. Ada penjelasan itu dari klien Anda? Ya. Dari klien kami, bahwa Hafana Firdaus ini sebenarnya niatan kesana tidak ada niatan untuk menendang sesajen. tapi kesana menjadi relawan dengan rombongan terpisah. Seperti itu. Mbak Taduhur jalan-jalan sambil membersihkan tempat-tempat erupsi, kemudian melihat benda atau sedajen tersebut kemudian melakukan tindakan seperti itu. Apakah klien Anda juga mengetahui bahwa sesajen ini adalah milik agama tertentu kah atau juga warga di sana ternyata juga tidak hanya bermukim muslim saja? Tidak tidak, tidak dia hanya mengetahui muslim saja selalu bagaimana dia mengetahui disitu karena banyak orang menggunakan jilbab dan itu di mayoritas mayoritas orang muslim seperti itu kalau agama lain dia tidak mengetahui tapi disitu jangan karena melihat orang-orang berjilbab banyak dan lain sebagainya bukan orang bukan orang non muslim cuman disitulah pemahamannya bahwa kalau ada hal seperti ini karena seperti ini dalam video tersebut juga ada kalimat yang terlontar dari Havana Firdaus bahwa sesajen ini menyebabkan erupsi itu yang dilontarkan oleh klien Anda apakah kalimat tersebut sudah ditarik sudah disesali hanya spontanitas saja atau bagaimana? Ya spontanitas tidak ada dinyatkan tidak ada dinyatkan untuk mengatakan hal seperti itu cuman mengatakan seperti itu spontanitas tidak ada kaitan dengan yang lain-lain baik terima kasih Pak Habib kalau begitu kita langsung minta tanggapan lebih dahulu pemangku wilayah dari video tersebut sempat viral Pak Bupati pertama kali pada saat melihat video tersebut mengenali tidak ini sosok yang ada di video ini siapa? saya begitu mendapatkan video ini pertama marah dan terus menerima penyampaian secara akumulatif kemarahan banyak orang di Lumajang karena sekian waktu kita saat adanya bencana erupsi Semeru ini yang datang di Kabupaten Lumajang hampir secara keseluruhan atas nama kemanusiaan atas nama kesosialan kita untuk bersama-sama membantu masyarakat yang terdampak erupsi Semeru nah saya mengakumulasi dari kemarahan banyak orang ini yang pada posisi ini harus segera diselesaikan tapi apa yang terjadi hilang orangnya berapa hari dia gak menyampaikan terkait dengan penjelasan bahwa ini apa yang dimaksudkan apa yang dia perbuat itu menciderai kami semua yang hidup damai di Kabupaten Lumajang yang tentu ya kami berpikir ini gak ada etikat baik orang ini dari sekian video dari sekian pemberitaan dari sekian banyak apa media yang menulis gak mungkin dia tidak tahu atau kalau katakanlah tidak tahu ngapain dia ngilang gak ada Pak Pak Bupati kami juga ingin tahu juga apa ungkapan kegelisahan atau kemarahan dari warga Anda umat Hindu disana yang disampaikan langsung kepada Anda jadi kami ini hidup damai masyarakat Lumajang itu 98% muslim kemudian yang Hindu itu 0,5% atau setengah persen ada di Lumajang ada suku Tengger di Lereng Semeru itu sebagiannya adalah umat Hindu yang saya yakin kita semua paham terkait dengan beberapa identitas agama sarana ibadah dari masing-masing agama jadi kalau tadi misalnya ada tendangan terhadap sesajen yang salah satu identitasnya adalah identitas dari sarana ibadahnya umat Hindu saudara kita yang beragama Hindu nah tentu bagi saya ini apa maunya saya berulang kali menyampaikan di banyak media bahwa ini gak bisa begini kalau penjelasan Afana Firdaus atas nama keyakinan Pak Bupati nah itu yang kemudian bagi kami menambah posisi yang tidak sejuk kalau kemudian pada posisi argumentasinya adalah sepontan karena keyakinan kalau begini caranya ini nanti bisa perang saudara hanya pada posisi kita berbuat semaunya atas nama keyakinan masing-masing warga Anda responnya seperti apa marah marah demonstrasi yang kemarin itu betul ada demonstrasi dan ini yang saya berkeinginan sejak awal yang begini begini ini harus segera cepat diselesaikan jangan berlarut-larut misalnya misalnya kalau ada penyampaian tidak mengetahui kalau itu adalah identitas agama kalau ada statement bahwa ini adalah sepontan ini kan semakin tidak memper teduh suasana ini memperkeruh saya saya gak soal ini mau pidana terus ya udah gak soal saya saya hanya ingin bahwa tidak boleh ada lagi hal-hal yang demikian yang mengganggu kami di Kabupaten Lumajang ini yang sekarang hidup damai saya terima kasih sekali lagi terima kasih masyarakat relawan yang datang ke Kabupaten Lumajang yang membantu kami atas nama rasa kemanusiaan semua hadir tapi jangan ganggu kami dengan agenda-agenda lain ada pernyataan dari Pak Bupati yang kami kutip bahwa Bapak ingin sekali menginterograsi langsung Havana Firdaus ini apakah sudah terjalin komunikasi antara Bupati dan juga Tosangka Havana Firdaus sesaat lagi hanya di catatan demokrasi ya kita lanjutkan karena kita juga mendengar begitu ya bahwa Bupati Lumajang Pak Tawarik ini kemudian ingin bertemu langsung bahkan ingin menanyakan nah sebenarnya pertanyaan itu mungkin berhubung disini ada pengacara Pak Bupati mungkin ada yang langsung ditanyakan kepada pengacara dari Havana Firdaus silahkan Pak Habis masih terhubung ya jadi ini Mbak saya itu ingin tahu motifnya apa sih dia melakukan begitu dengan kehadiran dia datang ke Kabupaten Lumajang sebagai relawan atau jangan-jangan pikiran saya benar tidak hanya sebagai relawan dia dia punya misi lain ideologisasi yang intoleran misalnya nah saya mau kejar itu apa maunya dia karena kalau tidak tuntas ya kemarahan ini tidak reda saya berkeinginan ini segera reda dan kalau misalnya ada hal-hal yang disadari dengan pola pikir yang memang harusnya direkonstruksi dari pikiran-pikiran intoleran ini kemudian meminta maaf nah baru kita bisa bicara soal apakah ini punya mekanisme lain tapi bahwa kami sampai saat ini tidak menerima pernyataan yang melegowokan melegowokan itu pada posisi permintaan maaf yang betul-betul ada ketulusan statementnya biasa-biasa saja ya minta maaf begitu saja ayo dong ini bicara yang benar mengenai motif Pak Bupati ya boleh langsung dijawab terlebih dahulu sama Pak Al-Hudbi mengenai motif dari klien Anda ini sebenarnya apa itu pertanyaan dari Bupati Pak Habib Al-Hudbi ya terima kasih kalau motifnya memang dari hatta Pak Bupati setelah kita tanyakan kita juga menginterogasi dan diskusi dengan dia tidak ada sebenarnya motifnya seperti itu nah dan kalau minta maaf kemarin juga saya berinisiasi Pak Bupati Cak Turut Hak untuk mau menghubungi beliau seperti itu untuk menyatakan menyampaikan bahwa Hat Panai Berdaus ingin juga bertemu dan ingin minta maaf kepada warga Lumajan seperti itu Pak Bupati Cak Turut Hak kemudian niat tulus juga akan disampaikan sama Hat Panai Berdaus untuk minta maaf atas tindakan apa yang dilakukan adalah apa yang dilakukan oleh Hat Panai Berdaus adalah ini adalah merupakan meresahkan warga Lumajan seperti itu Pak Bupati sehingga kemarin saya sudah menghubungi Pak Bupati Cak Turut Hak untuk bertemu untuk menyampaikan dari keluarga kemudian saya akan sampaikan seperti itu atas tindakan yang telah dilakukan oleh Hat Panai Berdaus seperti itu sebenarnya besok kita akan ketemu dengan Cak Turut Hak Pak Bupati sebenarnya untuk menyampaikan hal seperti itu tanggapannya Pak Bupati silahkan Pak Habib sebagai pengacaranya berkomunikasi dengan saya saya itu hanya ingin begini ini yang bersangkutan ayo dong dengan cara yang benar kalau dia meminta maaf minta maaf dengan ketulusan dengan cara pandang yang diklierkan ke kami semua ini kita ini kan sedang pada posisi terus berpikir bahwa jangan-jangan ini benar orang ini intoleran di lumajang karena sampai sekarang masih belum ada pernyataan yang menyejukkan kepada kami semuanya oke pengacaranya menyampaikan kalau pada proses-proses begini ayo deh kita bicara soal kita sesama umat beragama deh sama-sama kita ini beragama yang teduh yang moderat yang sejuk saya sampai sekarang masih punya persepsi jangan-jangan ini datang dengan kelompok-kelompok yang tadi yang saya katakan itu kelompok-kelompok yang memang sengaja punya agenda lain saya mau tanya ke mereka ini sedangannya cukup serius juga loh Pak Bupati iya saya mau tanya dia datang sebagai relawan atas nama siapa atas nama apa kelompoknya apa kan saya punya pikiran loh kalau memang berlakunya begini kemudian dia datang ke Kabupaten Lumajang atas nama relawan dengan teman-temannya yang mungkin punya model yang sama nah kan kami khawatir nih di Kabupaten Lumajang mbak kita ini sudah hidup damai mbak di Lumajang itu umat muslimnya ada NU ada Muhammadiyah sudah kami sudah sudah beragama ber apa berakidah islamiahnya ini sudah pada posisi benar kami berkehidupan yang yang damai yang baik tidak ada yang saling membidahkan tidak ada yang saling mengkafirkan tidak ada yang saling intoleran tidak makanya saya bilang berkali-kali jangan ganggu Lumajang sudah NU Muhammadiyah bagus sudah gak usah yang lain sudah oke kalau begitu Bang Novel ada tuduhan yang cukup serius silahkan Bang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan tim pengacara daripada Hafana Firdaus kita mengedepankan ajas peraduga tak bersalah positive thinking kita harus kedepankan kenapa untuk merajut persatuan jangan kita berkomentar yang belum tahu maksud tujuannya sudah menjustifikasi atau memfonis karena fonis itu hanya wawenang daripada hakim nanti karena ini sudah masuk proses pengadilan seperti Hafana Firdaus dan kita-kita ini boleh dikatakan gak tahu situasi kondisi itu harus diruluskan yang pertama ini orang asli atau bukan dari sekitar situ artinya kalau bukan orang asli di situ bukan sekitar tempat di situ dia tinggal ada ketidaktahuan ketidaktahuan ritual apa ini apa memang orang-orang tadi disebutkan di sana bahwa di sana banyak komunitas Islam yang berjilbab yang berhijab maksud dan tujuan mungkin dia ingin membersihkan kalau memang itu komunitas Islam daripada yang ada artinya harus memang dijaga keislaman itu Indonesia ini berasaskan ketuhanan yang maesah artinya keesaan Tuhan ini harus dijaga kemurniannya begitu juga jangan di sekutukan begitu juga keesaan ini jangan diadak kekuatan selain daripada Tuhan yang maesah artinya ini beliau ini gak mungkin gak punya rasa toleransi kalau kita sebagai umat Islam yang benar tahu pasti tahu toleransi karena ketidaktahuan dipikir mungkin ini adalah bagian umat Islam yang menyimpang beliau meluruskan untuk meluruskan akidah jangan sampai tercampur adukan kalau ada toleransi kenapa ditendang bang novel ya makanya kan kita mau melihat ini harus didudukan tujuannya apa dia tahu atau tidak ada komunitas lain ada kelompok agama lain tahu atau tidak artinya jika tidak tahu kemudian hal ini dibenarkan kalau dia tidak tahu ini dia tidak tahu ini karena memang itu adalah meluruskan daripada akidah itu harus juga dihargai karena kita melihat cara-cara menendang menguang kenapa karena memang ada cara-cara yang memang mungkin ya sangat membahayakan akidah itu harus mereka saya rasa sih dia punya pikiran bukan bagian agama lain yang saya pikir husnuzon saya ini dia bukan ritual agama lain kalau ritual agama lain pasti tidak diganggu ini salah ini karena tadi jelas loh ada simbol-simbol agama ada sarana ibadah agama yang saya kira kita semua paham kalau itu simbol agama itu tidak jauh dari lokasi video itu diambil di tanah itu tidak ada simbol agama cuma ada sesajen kecuali dia dobrak di pura kecuali memang ada tempat khusus ibadah ritual khusus kalau kemudian argumentasinya bahwa dia tidak tahu soal simbol agama sementara di video tadi jelas ada salah satu identitas agama tempat sarana ibadah ritualitas umat Hindu yang itu juga kita paham lah jadi kalau ini argumentasinya begini ya semakin memperkeru kita ini kan berkeinginan begini ini ayo sudah ini ini kita jaga saya yang di Lumajang ini menjaga kedamaian menjaga kebersamaan yang sudah tumbuh baik oke dia orang di luar kabupaten Lumajang keinginannya adalah untuk menjadi relawan nah hargai dulu itu satu poin relawan itu adalah suatu kepedulian saya persilahkan datang ke Lumajang sebagai rasa kemanusiaan harus kedepankan dulu terima kasih nah setelah itu kita tanya sama orangnya langsung gak bisa menjastifikasi makanya saya bikin ketemu ya makanya setelah ketemu itu klarifikasi kan bagus yang Anda sampaikan ini klarifikasi klarifikasi ini harus didengar dulu iya apa yang selama ini dia sampaikan yang tahu tujuan dan maksud adalah pelaku informasi juga hal tersebut begini saya sampaikan kenapa kenapa penangkepan beliau ini juga mengandung kegaduhan kenapa ada jeda waktu yang lama ini ada yang tercederai ada jeda waktu yang lama dari video yang viral itu 8 Januari yang tidak terklarifikasi lu ngapain dia kita dengarkan dulu silahkan Pak Habib mohon maaf Pak Bupati kita dengarkan dulu Pak Bupati Caktorik Caktorik Luhak yang saya hormati bahwa masalah interrogasi itu bahwa itu kebijakan dari Caktorik khas laku pemangku di kebuatan Lombok Timur ini khususnya di Lumajang ya ini kebuatan Lumajang seperti itu bahwa niatan udah ada Caktorik niatan Hatva Nafir Daud untuk melakukan minta maaf disitu bahkan kita juga udah merencanakan ayo kita sama-sama kompren dan memberikan disitu Hatva Nafir Daud akan menyatakan maaf atas tindakan yang telah membuat gaduh seperti itu Caktor Luhak ya setelah kita komunikasi kemarin udah selatuh rahmi dengan LBH Ansor kemudian saya menyatakan seperti itu kepada beliau ayo kita selesaikan permasalahan ini dengan baik kita bineka tunggal ika seperti itu kalau bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik yaitu kekeluargaan Alhamdulillah seperti itu kan bagaimana juga surat edaran Papori juga nomor 2 tahun 2021 tentang mendepankan kekeluargaan seperti itu dan tadi pernyataan Caktor Luhak itu saya akan membuktikan dan kita juga udah koordinasi dengan penyidik bahwa ayo kita sama-sama membuktikan bahwa Hatva Nafir Daud ini ingin menentang apatah tindakan yang telah meresahkan warga rumah Pak Habib ini jaraknya dianggap terlalu jauh 8 Januari video sudah viral kemudian 13 Januari di Uber Polisi sampai ke Bantul Yogyakarta etikat baiknya dari 8, 9, 10 itu kan sudah terlanjur masif itu di Jagat Maya mana dari Hatva Nafir Daudnya Hatva Nafir Daud itu mengetahui setelah diketahui setelah dikasih tahu sama temannya yaitu nah dia mengetahui seperti itu kok kami ini viral disini begitu sehingga saya juga mengetahui hal ini juga setelah orang tuanya datang kepada saya seperti itu untuk minta ayolah diselesaikan dengan cara yang baik seperti itu sehingga saya berinisiasi mencari nomor Caktor Luhak Pak Bupati disini seperti itu sehingga saya dapat kemudian saya salam sahabat dengan beliau seperti itu untuk ini ketemu untuk menyampaikan perminta maaf seperti itu dan ini sudah kita agendakan apabila dimohon maafkan kita akan siap untuk konversi apa namanya bersama seperti itu dengan miliknya dengan sehingga tidak membuat gaduhan lagi kita ini Pak Habib kalau mungkin boleh diklarifikasi juga sebenarnya lokasi dari pengambilan video tersebut berada di mana apakah kemudian betul berada di sekitar Puro atau justru ada informasi juga bahwa video itu diambil usai Havana melakukan sholat di sebuah masjid jadi tidak jauh dari masjid setelah melakukan sholat sehingga ikut bersih-bersih ini lihatnya datang sana mohon maaf Pak Bupati Caktor Luhak lihatnya datang untuk menjadi relawan dua hari seperti itu sehingga sudah melakukan sehingga melakukan sehingga melakukan apa namanya langsung tindakan hal seperti itu seperti apa namanya Havana Firdaus tidak ada nyata lain lokasinya betul tidak jauh dari Puro lokasinya jarak berapa sekitar ya 10-20 meter kira-kira seperti itu dari kejadian pertama dia juga tidak mengetahui bahwa itu apakah itu Pura atau apa tempat orang teman-teman Hindu untuk ibadah tidak tahu juga tapi Pak Habib kami ingin meluruskan juga apakah klien Anda dengan sengaja mendistribusikan termasuk juga mengunggah atau hanya mendistribusikan ke grup WA tapi tidak mengunggah di media sosial karena ketidaktahuan ini dia edukasi bentuk edukasi di dalam grup pengajian dari Havana Firdaus sendiri mengatakan bentuk edukasi dari pengajian di grup WA sehingga inilah cara untuk mungkin tindakan tindakan seperti tidak dibenarkan oleh tidak dibenarkan oleh akidah secara agama seperti itu dari apa yang diakini itu adalah bentuk-bentuk kemusrikan kira-kira seperti itu di dalam edukasi di dalam grup WA pengajian ibu-ibu yang diunggah oleh Havana Firdaus sesuai dengan apa yang dipertanyakan oleh Hiding terima kasih Pak Habib tadi sudah mengklarifikasi beberapa hal kita tentu ingin dengar juga bagaimana akan respon dari Pak Anawarambas dan juga Gus disini tapi usai tidak pembirsa saat lagi tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi kita minta pandangnya dari Pak Nusron Wahid sebagai wakil kita ump BNU aksi spontanitas dengan landasan keyakinan yang dilakukan Havana Firdaus ini seperti apa Pak Nusron terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Anwar Abbas yang kami hormati Pak Bupati dan Pak Bapak Narasumber pertama-tama saya mengapresiasi yang dilakukan oleh semua relawan termasuk Havana Firdaus yang datang terpanggil jiwa kemanusiaannya untuk datang membantu sesama manusia dalam suasana duka suasana bencana di Gunung Semeru di Lumacang nah karena topiknya pada malam hari ini adalah penendang sejajen haruskah dipidana kemudian ditambahi dengan tadi oleh Saripah Maria Segah mengatakan atau diajak bicara saya berkesimpulan bahwa bisa dua-duanya penendang penendang sesajen ini bisa juga diajak bicara atau juga bisa dipidana tergantung kita akan menempatkan ini kayak apa nah pertama kita coba tempatkan begini membantu kemanusiaan datang dari jauh itu adalah niat yang baik adalah panggilan kemanusiaan tetapi sekali lagi diingat menyakiti perasaan orang lain itu juga bagian juga menyakiti kemanusiaan itu juga jauh dari kemanusiaan jadi dalam posisi seperti ini saudara Hathvana Firdaus itu pada satu sisi impas dia datang niat untuk kemanusiaan menjadi relawan itu baik poin satu tapi poinnya itu menjadi hilang kenapa karena dia melakukan tindakan tindakan yang harusnya tidak diperlukan yang pada satu sisi itu kemudian menyakiti dan mengungkit rasa kemanusiaan yang lain saya kira ini harus imbang kita harus adil dan harus imbang menempatkan nah kalau dalam konteks apakah dia harus dipidana atau tidak kita serahkan saja kepada pihak yang berwenang kami tentunya tidak mau berwenang untuk mengadili biarkan itu aparat hukum aparat penegak hukum yang melakukan proses itu hukumnya apa pasarnya apa biarkan itu berdebat di dalam proses pengadilan maupun dalam proses pemeriksaan tapi apakah kemudian tambahannya Sarifah tadi mengatakan apakah perlu diajak bicara perlu perlu karena yang model-model semacam ini banyak tidak hanya Hatvana Firdaus yang pola-polanya mirip seperti ini untuk dan atas nama meyakini sebuah keyakinan yang dia yakini itu baik tapi meyakini sebuah keyakinan itu di dalam konteks negara Indonesia yang Pancasila dan Demokratis ini serta majemuk ini tidak harus menafikan keyakinan orang lain nah dalam konteks menempatkan keyakinan orang lain ini kita perlu dalam bahasa Jawanya itu bertepos lirok memandang keyakinan orang lain nah tadi kalau kita runut memang secara sosiologis itu ada empat catatan yang potensi bibit-bibit perlu kita ada bicara yang pertama adalah model-model semacam ini biasanya itu adalah claim of truth yang berlebihan mengklaim bahwa pendapat dia yang paling benar yang di luar itu salah yang ini bisa dialami oleh hampir semua kelompok di kalangan orang NU juga bisa orang NU yang paling benar di luar NU salah orang Muhammadiyah juga bisa mengalami yang sama di luar Muhammadiyah sama orang Salafi juga mengatakan bisa sama sama-sama bisa sama untuk itu karena itu harus diimbangi keyakinan saya benar tetapi bisa jadi ada orang lain yang meyakini berkeyakinan dia juga benar karena itu harus bagaimana harus saling menghormati dan saling melihat bertabayun bertasawur dulu tentang perilaku-perilaku yang ada ngapain misal kalau saya jadi ini dia tamu datang ke situ relawan tamu ada sesajen ngapain kemudian itu dibuang-buang begitu tadi ada pernyataan untuk edukasi di grup pengajiannya yang diutarakan oleh kuasa gini ya mengedukasi itu banyak topik belajarlah dengan Muhammadiyah Muhammadiyah itu anti begini-beginian tapi untuk mengedukasi ini dengan cara apa membuat sekolahan membalikkan membalikkan keyakinan seperti ini tidak dengan cara seperti ini Muhammadiyah membuat sekolahan mendidik orang lama-lama jadi paham bahwa yang perilaku-perilaku seperti ini tidak baik perilaku seperti ini itu katakanlah dalam konteks Islam sirik misal kalau itu yang dilakukan yang melakukan orang Islam misal begitu tergantung niatnya tadi saudara mu'min mengatakan siapa yang tahu niat orang siapa tahu dia niatnya setekah kepada hewan atau setekah sama alam bisa jadi hewan pun berhak untuk kita setekahin kemudian juga makhluk Allah misal begitu jadi semua ini tergantung sudut pandang dan niatnya masing-masing yang kedua ya kan saya ingin mengatakan memang perlu kita ajak bicara teman-teman ini mulai sadar bahwa derajat kedua itu orang itu biasanya setelah klaim om trut itu mulai mentertentangkan antara tradisi dengan sunnah seakan-akan ini sunnah ini tradisi seakan-akan kalau tradisi itu jauh dari sunnah nah ini mulai kita kolaborasikan kita dialogkan yang nomor tiga lama-lama kalau penyakit ini tidak diatasi naik satu derajat lagi apa naiknya mentertentangkan hukum negara dengan hukum agama padahal belum tentu hukum negara itu bertentangan dengan hukum agama bisa jadi kompatibel saling mengisi nah biasanya kalau ini tidak sekirat diatasi naik derajat keempat dia menjadi radikal nah fenomena ini disebut dengan soft radicalism nah tadi apa yang disampaikan oleh Pak Pak ini Pak Bupati bagian dari khawatiran adanya praktek-praktek soft radicalism nah sebetulnya bagaimana yang bijak kita ini yang bijak ini memang saya setuju dari awal itu kalau ada case seperti ini adalah tabayun dulu baru kalau tidak ketemu dibawa ke proses hukum atau ke pidananya tapi karena ini sudah lanjur masuk ke dalam ranah hukum ya sudah kita serahkan sama aparat penegak hukum biarkan aparat penegak hukum itu kemudian bergerak dan berjalan sebagaimana kita serahkan setransparan mungkin seadil-adilnya jangan sampai ya kalau tidak ada case-nya juga jangan dipaksakan tapi kalau memang ada case-nya juga jangan ditutup-tutupin nah sebaliknya dalam konteks kita sebagai umat beragama ada Pak Anwar Abbas di MUI ada kami di NU ada teman-teman Muhammadiyah yuk kita melakukan dialog dan bicara bersama supaya kejadian-kejadian ini menjadi pembelajaran kita ke depan kita makin dewasa sampai kapan sih umat Indonesia ini umat Islam di Indonesia ini kok selalu mempertentangkan hal-hal secara seperti ini saya kira ini lebih banyak pada cara metode dakwah dan metode menyampaikan saja yang menurut saya kurang pas sehingga gak bisa diterima dengan lebih baik kepada masyarakat nah ini kan juga sebenarnya Havana ini kan juga mengatakan bahwa ini sebagai dakwahnya karena menganggap ini itu sebenarnya tindakan musrik bagi sebagian orang begini ya saya tahu bahwa yang dia maksud itu adalah maksudnya baik tapi sekali lagi amar ma'ruf itu harus dilakukan dengan bil ma'ruf ya kan jangan sampai amar ma'ruf itu dilakukan dengan cara serampangan nanti jadinya membuat orang lain marah sudah gini aja tanda-tandanya kalau ada niat amar ma'ruf niat baik kok ada reaksi negatif dari orang-orang lain itu berarti apa metodenya kurang pas itu rumus soal tadi ada bagian yang mengkhawatirkan Pak Nusro ini perlu juga ditangkapi Pak Anwar bahwa kalau kadarnya sudah naik masuknya soft radikalisme Pak Anwar Abbas mungkin ikut menanggapi juga Pak Anwar Abbas di segmen ini ya makasih saya terus terang terpesona oleh Pak Gus Nusan ini ternyata setelah beliau jadi Wakil Ketua Umum PBNU lebih arif lebih bijak ya lebih bijak ya dan bahkan beliau memuji Muhammadiyah ya saya juga memuji NU karena apa yang beliau sampaikan menurut saya ya sangat solutif ya kesan saya ini kesan ya yang diinginkan oleh Pak Bupati itu adalah adanya permintaan maaf yang tulus gitu ya dan Pak Gus Nusro tadi juga ya sebenarnya agak lebih mengutamakan dan mengedapakan jangan terlalu cepat mengedapankan pendekatan hukum kesan saya ya istilahnya tadi restoratif justice restoratif justice nah cuma yang belum dilaksanakan dan terlaksanalah dialog itu ya pertemuan itu belum ada gitu oleh karena itu menurut saya sebaiknya mungkin barangkali ya kita minta pihak kepolisian untuk mengandapkan dulu persoalan ini ya karena masalah ini menurut saya belum sampai ke pengadilan belum dilimpahkan ke pengadilan kalau tidak saya ini belum dilempar ke pengadilan ke kejaksaan ya belum kan jadi artinya saya belum diserahkan kepada kejaksaan masih bisa diapakan ada peluang untuk bagi kita bagi melakukan restoratif justice ya dan kesan saya ya ini maaf nih Pak Bupati kesan saya ini adalah Pak Bupati ini sangat ingin ya daerahnya itu ya masyarakatnya hidup aman tentram dan damai gitu ya dan setelah saya itu tugas mulia ya jadi Pak Tori Kulhak ini memang cocok lah dengan namanya ya orang yang mendepankan kebenaran gitu oleh kantor saya terus terang saja ya di negeri ini menurut saya ada sebuah masalah ya kalau ada masalah itu langsung dijerat dengan pasal dan ayat-ayat dalam undang-undang kalau menurut saya ya sebelum kita melakukan pendekatan hukum ya akan lebih baik mungkin barangkali melakukan pendekatan dialog yang seperti disampaikan juga oleh Gus Nostro Tabayun itu dialog ya bertukar pikiran gitu oleh kata itu saya minta sama Pak Bupati supaya semuanya enak ya so kalau udah bicara tentang hukum itu pasti ujungnya menang kalah ada enggak gitu pasti menang kalah ada yang menang ada yang kalah tapi kalau pendekatan dialog itu win-win solution menurut saya ya jadi oleh kata itu saya minta sama Pak Bupati supaya minta pihak kepolisian untuk menahan terlebih dahulu kemudian Pak Bupati mengundang pihak-pihak yang terkait ya terutama teman-teman kita saudara kita dari Hindu ya untuk berdiskusi berdialog dan menurut saya kalau seandainya ini bisa Pak Bupati lakukan ini bisa menjadi model bagi seluruh daerah di negara yang sama-sama kita cinta ini jadi bagi saya ya inilah yang sering saya sampaikan dalam beberapa kritik saya kenapa kok kalau ada masalah langsung polisi yang teruntangan padahal semestinya Bupati bisa mengatasinya menurut saya karena kan kalau dalam kasus ini kan deliknya aduan jadi memang ada beberapa aduan ya makanya bagi saya sebenarnya ada cara-cara lain dan delik aduan itu bisa saja dan apa namanya itu bisa kita tempuh tapi kan juga bisa kita hentikan kalau belum dilimpahkan oleh pihak kepolisian kejaksaan saya bisa ditarik tapi kan sekarang ini yang jadi isu sensitif adalah pembenaran atas dasar keyakinan saya rasa orang yang menyatakan sebagai seorang muslim ya tindakan itu menurut dia musyrik dia punya hak untuk menafsirkan seperti itu ya cuma kan cara ya cara dia melakukan apa tindakan yang menyinggung perasaan orang lain ya itu yang dikatakan oleh Gus Nur tadi bahwa apa namanya ketika kita punya keyakinan dan ketika keyakinan kita implementasikan ke tengah kehidupan kita harus sadar bahwa di samping kita juga ada orang lain yang sama keyakinan dan mungkin juga berbeda keyakinan makanya tadi yang saya tanya-tanya itu adalah ini sesajat ini siapa yang membuat tapi kan kata Bupati yang membuat adalah orang teman-teman kita dari Hindu ya oleh kata bagi saya kalau seandainya ini diadukan dari keaduan tadi itu yang mengadukan jangan orang Islam orang Hindu gitu semestinya menurut saya dan ternyata tadi ada dua yang saya dengar yang mengadukan GP Ansor GP Ansor dan apa namanya teman-teman dari Hindu oleh kata bagi saya yang sangat berkempatan untuk mengajukan itu adalah orang Hindu menurut saya orang Hindu yang meskipun teman-teman dari GP Ansor ya juga boleh tapi yang lebih utama dan diperhatikan adalah orang Hindu karena orang Hindu merasa ajaran agamanya direndahkan karena yang yang merasa resah juga seluruh umat beragama di sana tidak melihat hanya Hindu saja Pak Bupati ya tapi juga makanya saya punya keyakinan maaf ini ya kalau saya overestimate menurut saya Pak Bupati akan bisa mengatasi masalah ini maaf saja ini ya saya yakin dan percaya tanpa dibawa masalahnya kerana hukum saya yakin dan percaya Pak Bupati akan bisa mengatasinya takutnya nanti gak ada efek dera begitu tapi dijawabnya nanti saya rasa usai jadah sesaat lagi tetaplah bersama kami di catatan demokrasi ya sebelum kita lanjutkan kembali begitu ya kita bahas terlebih dahulu ada beberapa hal yang juga sempat panas di media sosial begitu ya kalau kita lihat kemarin Gubernur Adis Baswedan melalui Instagramnya sempat kemudian mengupdate informasi nah ini saat mengundang Ben Niji untuk cek sound di Jekartha International Stadium yang katanya kalau misalnya dilihat begitu ya statement dari komentar Bapak Anies Baswedan di Instagramnya adalah kalau boleh saya bacakan spektakuler melihat penampilan Ben Niji saat uji coba sound system G semalam sambil inspeksi 93% ketuntasan pembangunan stadion katanya gak ada sumbang-sumbangnya suaranya ngomongin sumbang Maria ya karena pengamat politik juga mengatakan ada uja komarul ini yang mengatakan ini bentuk kritikan Anies ke Giringganesa meskipun ada tweet dari Giringganesa dengan isi jangan kau dengarkan suara sumbang Oktober bakal ada yang tumbang setahu kami Oktober itu Gubernur Anies masa jabatannya selesai apakah ke situ kan arahnya belum ada yang tahu ini masih tanda tanya karena pengamat politik sudah spekulasi yang mengarahkan kedua hal itu ya berbicara mengenai Jakarta International Stadium yang juga heboh selama dua hari ini ini gara-gara stadium sama stasiun mirip-mirip ya jauh ya sebenarnya jauh ya ini juga ada yang lagi viral juga tapi bukan di tanah air di Penang, Malaysia pencuri kotak amal yang diperlakukan Mbak Jenazah ini yang kemarin juga sempat viral ini adalah video yang viral yang kemudian mendapatkan berbagai kecaman dari media sosial ini masih hidup loh ya maling ini dimandikan di atas pemulasaran Mbak Jenazah yang akan segera di kafani saat maling dibaringkan seorang pria bersorban mengampirnya dan menguncurkan air keran sedikit demi sedikit ke tubuh pencuri kalau sudah video viral seperti ini jangan-jangan jadi inspirasi buat pencuri kotak amal yang ada di tanah air biasanya biasanya mudah latih masyarakat Indonesia ini supaya apa apakah kapo efek jerah atau apa ya Maria nah tapi kalau begitu kita tadi sudah melihat beberapa informasi tapi yang kemudian juga sesuai dengan tema kita pada malam hari ini kalau tadi ditanya permintaan maaf yang tulus dong dari pelaku kalau kata Pak Bupati kita punya videonya ini nah sebenarnya sudah ada permintaan maaf kita lihat cukup tulus tidak menurut Pak Bupati kita lihat bersama-sama kepada seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai kiranya apa yang pernah kami lakukan dalam video itu dapat menyinggup perasaan saudara kami mohon maaf yang sering dalam-dalam gimana Pak Bupati izin sudah cukup tulus atau belum 13 detik tadi Pak durasinya ya itu yang kemarin kita jadi semacam perbincangan yang tadi disampaikan oleh Yai Anwar Abbas itu sebenarnya posisioningnya sudah pada posisioning yang harus ditindaklanjuti untuk supaya hal-hal yang masih mengusik di masyarakat itu tersampaikan klarifikasinya misalnya soal ini menjadi penyebab bencana ini menjadikan meruka Allah misalnya nah statement-statement yang demikian ini yang harus disampaikan ya harus disampaikan dengan cara pandang untuk kita semua bisa mendapatkan penjelasan apa sih kok begitu kan kami ini yang di Lumajang harus juga menjaga dari sekian kehidupan keberagamaan kami yang hari ini bagus damai saling saling memahami apalagi kami misalnya punya tempat ibadah di kecamatan Sunduro untuk umat Hindu kita punya pura mandara giri semeru agung itu pura yang dituakan oleh umat Hindu yang saudara-saudara kita umat Hindu yang ada di Bali beribadahnya untuk keagungan mereka semuanya itu ke Lumajang nah kami yang sudah hidup enak hidup nyaman hidup baik ini tidak ingin ini menjadi hal-hal yang mengusik nah karena itu ayo dituntaskan semuanya diselesaikan semuanya supaya ini juga tidak terjadi lagi hal-hal yang demikian juga supaya kalau ada kebencanaan dimana lagi di tempat yang lain tidak terjadi yang demikian demikian ini supaya tidak teruang lagi Bang Novel baik seperti tadi awal yang saya katakan juga awal daripada pembawacara kita ini mengenai daripada kok begitu cepatnya proses hukum dilakukan saya berharap ke depan untuk bisa diselesaikan permasalahan ini sesuai dengan instruksi Kapolri Surat Edaran 19 Februari 2021 tentang restoratif justice dan itu ternyata instruksi ini juga diturunkan langsung melalui daripada presiden diturunkan kepada Kapolri nah saya berharap untuk bisa mengkedepankan ini secara umum secara global bukan dalam hal ini saja karena kalau kita terus berkutat terus pelaporan demi pelaporan ini gak kelar-kelar nah dengan pelaporan ini bermuaranya nanti dibawa-bawa diseret-seret dengan kepentingan politik tujuannya sebenarnya efek jerah kalau efek jerah seharusnya sudah lama ditegakkan karena masih ada pelaku-pelaku yang lain seperti Sukmawati yang melakukan sudah dilaporkan melakukan penisahan agama datang ke MUI diminta maaf dimakaf ya seperti selesai cuman ada gak efek jerah disitu melakukan perbuatan yang lagi begitu juga ada pelaku-pelaku yang kalau mau ditindak tegas adik Armando itu sudah menjadi tersangka di SP3 kan saya dan teman-teman gugat menjadi tersangka sampai saat ini gak dicerat masih banyak pelaporan-pelaporan terduga penisahan agama yang kapan tahu mulai terjadi kegaduhan-kegaduhan dengan isu-isu isu-isu penodahan agama ini gak dijerah kenapa kalau sudah ada efek jerah yang betul-betul mengena insya Allah gak bakalan ke depan karena kita melihat cerminan daripada presiden-presiden yang dulu ketika zaman Soekarno gak sampai kita diadu domba sampai sebedemikian rupa saling berhadap-hadapan di zaman Soeharto ada Arsu Hendo gak ada Arsu Hendo yang lain di zaman SBY Suman Ada, Li Aedan gak ada Li Aedan yang lain karena kenapa ada efek jerah dihukum 5 tahun penjara sesuai pasal 156A tapi ketika sudah zaman Ahok sampai saat ini Ahok, Ahok, Ahok terus sampai ada kenapa gak ada efek jerah dari Ahok di Ponis 2 tahun yang saya gak pernah lihat saya gak tahu meyakini ada atau tidak di dalam sel tahanan itu selama 24 jam ini gak menimbulkan efek jerah sehingga Indonesia ini menjadikan surga buat penista agama Pak Nusron harus menanggapinya ini Pak ini cukup teras juga nih surga untuk para penista agama ini mohon maaf kalau memang diselesaikan selesaikan semua termasuk Habibar ayo masih ada kesempatan restoranasi Jafti begitu juga ada kasus-kasus yang lain itu bisa diselesaikan ayo kita rekonsulasi nasional selesaikan jangan saja permasalahan yang lumayan tapi permasalahan nasional semuanya ayo rekonsulasi nasional kita sudah lama membuat membuka peluang bahkan kita datang sampai boleh dikatakan ayo kita duduk bersama rekonsulasi nasional selesaikan permasalahan ini 0-0 sehingga kita gak dihadapin lagi dengan satu dengan satu yang lain diadu domba gak kelar-kelar permasalahan ini boleh tanggapannya Pak agar kita tidak dalam jurang adu domba ini Pak kita harus hindari itu ini gak ada konteknya disampaikan jangan sampai ada jurang diantara kita pokoknya Gus ya intinya begini ya kalau sekali lagi ya kalau soal masalah pidananya sekali lagi masalah ini kita serahkan sama aparat penegak hukum biarkan mereka bekerja kalau memang kita mau menyerahkan masalah ini kepada aparat hukum karena kita sudah kadung ada masuk ke situ tapi kalau memang ada proses lain silahkan dilakukan proses dialog ke situ tapi kalau kemudian dikatakan bahwa Indonesia ini menjadi lahan suburnya orang untuk menistakan agama saya kira ya tidak lebih banyak kita ini hidup ini kejahat kalau memang jahat ya jahat kalau memang salah ya salah kalau kita ini kita fair-fair saja gak usah kemudian satu masalah itu ditarik kepada masalah-masalah yang lain yang belum tentu ada relevansinya itu yang pertama yang paling penting dari kasus ini itu satu ini adalah pembelajarannya saja kita ambil ini mau diapain lagi orang sudah kejadian nah sekarang kita ambil pembelajarannya apa pembelajarannya adalah semoga kita semua ini kaum agamawan orang yang niatnya baik itu melakukan dengan cara-cara yang baik orang yang berdakwah itu melakukan dengan cara-cara yang baik tidak menyinggung kelompok-kelompok lain maupun menyinggung orang lain karena masing-masing mempunyai keyakinan yang berbeda-beda dan pemahaman yang berbeda-beda kami tidak punya kepentingan maupun tidak punya credential standing untuk mengatakan ini salah ini benar itu semuanya masing-masing mempunyai standing udah kita serahkan aja kalau memang ini masalahnya hukum kepada hukum positif di Indonesia kalau memang masalah itu masalah keyakinan beragama kembalikan kepada masing-masing individunya masing-masing individunya mempunyai keyakinan sendiri mempunyai sandaran dalil sendiri yang penting tidak mengganggu dan tidak menyakiti yang lain saya kira fokus kalau disitu supaya Pak energi umat ini tidak habis energi bangsa ini tidak hanya habis digunakan untuk isu-isu semacam ini kita masih terlalu banyak apalagi di tengah-tengah isu bencana isu COVID isu macam-macam yang seperti ini kemiskinan di mana-mana pengangguran di mana-mana PHK di mana-mana kita butuh energi positif untuk menopang ini semua supaya pas situasi kondusif ekonomi tumbuh rakyat sejahtera kita pun umat beragama ibadah pun menjadi tenang tidak ada pilih kasih dalam kasus-kasus yang berkait dengan ini dengan penistan agama saya tidak bisa melihat itu ya biarkan masyarakat itu punya impresinya masing-masing kalau soal itu kalau saya pribadi mengatakan ya Ahok saya tengok waktu di penjarang teman saya ya kan ditengok memang dia ada di penjarang nginep disitu saya datang pagi-pagi dia disitu saya datang malam dia ada disitu kalau dikatakan gak pernah di penjara di penjara soal penjaranya enak apa gak enak saya gak ngerti lah pokoknya ada di penjara dia begitu tapi kalau yang lain saya gak ngerti kesnya saya gak ngikutin jujur aja karena urusan saya ini banyak gak mungkin saya ngikutin yang kes yang ecek-ecek begitu ini saya kira Pak Anwar Abbas juga sama pikirannya dengan saya kayak begitu silahkan Pak Anwar Abbas saya ingin menyampaikan begini ada banyak daerah yang sudah pada posisi saling punya kedamaian seperti kami di Lumajang damai kami ini damai antar umat beragama damai antar kita semua damai dan ada banyak daerah yang lain juga damai kabupaten, kota, provinsi yang lain juga damai nah cuman ini yang begini-begini ini sebenarnya pikiran saya dah yang urusan Jakarta urusan dah gak mikir yang itu konflik ini antar itu orang-orang personal antar personal udah urus sendiri tapi jangan ganggu kami yang begini-begini yang sudah damai di bawah ini apalagi misalnya yang begini yang berbuat begini bukan orang Lumajang nah kami kan terusik Pak udahlah yang urusan politik di atas yang urusan politik di Jakarta isiak sana mau komplain soal Ahok sini mau itu ini itu udah itu urusan yang penting wilayah saya aman begitu ya tapi kami saya sebagai sebagai penanggung jawab ketertiban di Lumajang kedamaian kami masyarakat Lumajang jangan diganggu sampai turun gunung loh Pak dari Lumajang ke Ibu Kota ya Pak Anwar Abbas tanggapannya sepakat juga tidak dengan pernyataan Gus Nusron tadi saya saya baru kali pertama ini ketemu sama Pak Tarikul Hakim ya tapi kesan saya ya ini kesan Pak ya kesan saya beliau orang baik itu yang pertama yang kedua beliau ingin menjadi Bapak bagi rakyatnya itu ya oleh kantor bagi saya ya kalau bisa Pak Upati melakukan hal-hal ya yang menurut saya jangan terlalu mengedepankan pendekatan hukum tapi mendekatan pendekatan dialog ya undanglah elemen-elemen masyarakat tokoh-tokoh masyarakat termasuk dari kawan-kawan kita dari Hindu ya dari berbagai-bagai agama ya untuk merundingkan dan membicarakan masalah yang terjadi di Lumajang ini ya dan kemudian mencarikan solusi secara bersama-sama dan kalau sana ini bisa Pak Bupati lakukan ya menurut saya ya saya akan bicara di mana-mana supaya Kirullah Lumajang Bupatinya namanya Tarikul Hak terima kasih oke luar biasa setelah kan ada yang ingin ditambahkan jadi kita ini sudah hatam tentang toleransi toleransi itu tertinggi dengan kebineka tunggal ikaan kemajemukan itu sudah terjadi justru sepanjang dunia diciptakan sepanjang manusia diciptakan toleransi yang begitu tinggi ada di Indonesia di 212 bayangkan segitu banyaknya lintas suku lintas agama lintas budaya segala lintas semacam apapun bisa kita persatukan nah ini yang real di depan mata kita kita jaga dengan kebersamaan dan persatuan ini justru dengan kebersamaannya kita dengan puncak luar biasa manusia tumpah ruah disitu justru menjadi ada seorang yang mengganggu kepentingan politik disini mereka menganggap ini suatu ancaman padahal kita sudah memberikan contoh bukan lumajang saja tapi sudah kita memberikan contoh kepada dunia bahwa kita bersatunya kita bersih damai luar biasa itu bisa terjalan hanya di Indonesia segitu banyaknya paham aliran lintas majab lintas aliran lintas pambi semuanya bisa dicatukan nah ini suatu aset yang besar harus dijaga kebersamaannya artinya kita taat dan yang menistahkan agama juga sudah diproses hukum kita taat kepada ayat-ayat konstitusi selama ayat-ayat konstitusi tidak bertentangan dengan ayat-ayat suci jadi sebenarnya ini tuh tujuannya sama sama semuanya ika di Indonesia tidak boleh digagung-gugat menjaga kedamaian ya Maria usai jadah sesaat lagi Pak Birsa saat ini kami sudah kehadiran Ustadz Erik Yusuf Assalamualaikum Ustadz kami persilahkan Ustadz baik Bismillah Salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam yang terbaik salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebetulnya ini acara catatan demokrasi yang paling adem yang saya ikuti Alhamdulillah gitu ya Semua sebetulnya sudah terselesaikan Nah tetapi saya ingin sedikit saja berkomentar bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya Sebetulnya agama apa sih yang paling dicintai oleh Allah Kemudian Rasulullah menyebutkan di agama yang al-hanifiya as-samhah Jadi yang hanif, yang lurus, dan yang toleran Nah disinilah kalau kita lihat berulang kali para kiai kita, para ustad kita menegaskan Bahwa Jadi ada yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku perbedaan ini sebetulnya untuk apa? Untuk ta'ruf, untuk saling mengenal, saling belajar dari perbedaan, dan saling bertukar manfaat Nah inilah yang kita seringkali lupa malah jadi saling membuli, saling mencaci, saling merendahkan Nah inilah kalau kita pahami sifat-sifat yang harus kita jauhi Saya melihat begini, saya melihat kenapa di negara ini sekarang Seakan-akan kalau ada permasalahan kecil saja, kok reaksinya itu seakan-akan jadi heboh sekali Saya melihat mengilustrasikan ini seperti kalau kita lagi sakit bengkak atau bisul Ketika kecolek sedikit pun itu menjadi sakit sekali Nah inilah yang kita harus pahami bahwa ketika kita sedang mengalami ada satu peristiwa yang membuat kita semua ini sakit Kita harus menjaga itu semuanya, kita harus berempati Jangan sampai kita nyolek orang yang lagi bisulan, kita nyolek orang yang lagi bengkak Akhirnya apa? Akhirnya menjadi heboh Nah disinilah kita harus melihat bahwa harus kita akui bahwa kita ini ada masalah yang besar Yang tadi Gus Ngesoran juga sebutkan Ada di tengah musibah, ada pandemi, ada masalah PHK, terdampak ekonomi, dan lain-lain Nah kita harus lihat kita ini mempunyai satu akobah Taukah kalian jalan yang mendaki lagi sukar? Nah kita ini sedang mendapatkan akobah Nah bagaimana sebetulnya kita menyelesaikan ini semuanya? Pertama fakur akobah, membebaskan budak dari perbudakan Baik itu perbudakan, permasalahan cara berpikir Perbudakan bagaimana kita dituntut untuk dengan sosmed selalu merespon Yang akhirnya falyakul hayran alia sebutnya gak ada Jadi asal kita ngomong aja Padahal bicara itu menyakiti hati orang lain Bicara itu melukai sebagian orang lain Nah apalagi perbudakan-perbudakan Seperti kalau kita lihat Ada politisi-politisi yang sangat diperbudak oleh syahwat kekuasaan Yang kemudian memainkan isu-isu yang berbahaya Politik identitas dan lain-lain Yang akhirnya dampaknya itu sangat panjang membuat yang tadi Bisul tadi yang kalau kemudian tercolek sedikit pun Akhirnya menjadi heboh Nah disinilah kita harus melihat Kalau kita lihat kembali ke ayatnya Kita harus Kan disini sebetulnya diharapkan kita itu betul-betul bagaimana bisa berempati Saling berbagi Kita dalam kekurangan tetapi melihat prioritas mana yang lebih kekurangan Yang harus kita kemudian tolong Kemudian kita lihat yatiman zamak robah itu Bagaimana yatim keadaan kondisi orang Sebagian golongan yang lemah Yang harus kita kemudian rangkul gitu ya Miskinan zamak robah Bagaimana prioritas orang-orang yang memang Kita harus betul-betul berikan pertolongan Nah ini kalau kita lihat harus apa Konsepnya tawasau Ya kan tawasau Be sober Disini kalau kita lihat Tawasau itu kan konsep kebersamaan Konsep kita saling Konsep saling itu harus bersama-sama Harus gotong royong Menyelesaikan ini semuanya Dengan apa? Tawasau be sober Kita harus menyelesaikan masalah Tanpa membuat masalah yang lain Yang saya khawatirkan Dengan adanya pelaporan demi pelaporan Yang satu membalas laporan yang satu Yang membalas Mengungkit-ungkit lagi yang masa lalu Mengungkit masalah ini masalah itu Yang akhirnya apa? Akhirnya itu dendam akan muncul Yang akhirnya kemudian Sebagian tidak bisa menerima Kejadian yang masa lalu Nah kita gak bisa move on Dengan cara seperti ini Karena kita harus Menyelesaikan permasalahan Dengan menahan dampak buruk Yang akan muncul Nah itulah yang tadi Para Kiai tadi Bu Buya menyampaikan Buya juga Pak Bupati bagaimana kalau misalnya Supaya tidak ada dampak yang buruk yang muncul Kita dialuh dulu Bagaimana kita sama-sama dulu Bermusyawarah dulu gitu ya Nah ini kan setelah hal yang baik Dengan ini semuanya Di ayat tadi disambung dengan apa Tawasawbil Marhamah Artinya apa? Kita bisa saling berkasih sayang Nah konsep kasih sayang inilah yang kita perlukan Bagaimana berkasih sayang secara sosial Berkasih sayang secara ekonomi Konsep marhamah dalam politik Konsep marhamah dalam kontestasi Kepemimpinan Kalau konsep marhamah ini dikedepankan Insyaallah Ulaika ashabul maimana Kita akan masuk Indonesia Ini bangsa kita Ini di golongan kanan Golongan-golongan yang tadi saling berkasih sayang Dan inilah yang kita harapkan Kita harapkan dari para pemimpin Saya tadi khawatir Aduh bagaimana nih Gus Nusron bagaimana nih Buya Ternyata kalau kita lihat Betapa indahnya Solusi-solusi yang ditawarkan Betapa musyawaroh dikedepankan Dan inilah sebetulnya Saya ingin mengajak Dengan konsep marhamah tadi Bangsa Indonesia Harus mengenal kembali Jati dirinya sebagai bangsa Indonesia Yang apa? Yang terkenal dengan apa? Dengan toleransinya tadi Dengan sopan santunnya tadi Dengan keramahannya tadi Dengan tenggang rasanya tadi Mana gotong royongnya? Nah kita harus mengembalikan ini semuanya Anak-anak kita harus tahu Betapa kakek, moyang, buyut kita itu Itu semua sudah memperjuangkan ini Dan berhasil menampakkan Yang namanya keindahan konsep marhamah Atau saling berkasih sayang Yang bisa menyatukan kita Dari Sabang sampai Merauke Agar supaya menjadi bangsa yang besar Insya Allah semoga semuanya Ikut di dalam konsep marhamah ini Amin Itu saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih bang Ustaz Erick Yusuf Pak Anwar Abbas Kemudian Bang Novel Bang Umin Terima kasih sudah hadir Terima kasih juga atas waktunya Pak Bupati Lumajal Tori Kulhar Dan juga Waketung PBNU Gus Nusron Terima kasih atas waktunya Dan juga kami ucapkan terima kasih Pemirsa Kita akan bertemu lagi Minggu depan di catatan Demokrasi Sampai jumpa